Tahun 1475, oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Gelagahwangi. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh para sunan, anggota wali Songo, menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota Muslim, maka Raden Fatah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Fatah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para sunan yang dikenal sebagai wali Songo.